Saya awal-awalnya nggak enak ya, soalnya dari pagi sampai sore tuh pandangin layar telur, mata lelah, sampai sempat shop juga karena banyak tugas ya. Lebih susah juga kalau buat ujian praktikum sama praktikumnya, pemahamannya juga kurang. Cowok yang berseragam atau yang pengusaha? Pengusaha? Lebih milih pengusaha? Cowok pinter sama cowok ganteng, lebih milih yang mana? Oke teman-teman, jadi disini udah ada mahasiswa unsut ya, mahasiswi lebih tepatnya, mahasiswi unsut yang akan saya tanya-tanya seputar kuliah online. Sebelumnya perkenalan dulu nih, disini ada mbak siapa nih? Naila. Saya mbak Dini. Dini. Asal fakultas mana sama prodi sama angkatan balon? Saya dari jurusan keperawatan fakultas ilmu kesehatan, angkatan 20, 2020 maksudnya. Saya juga sama, jurusan keperawatan fakultas ilmu kesehatan, angkatan 20. Oh yang untuk asalnya mana nih? Jogja. Jogja, oh. Saya dari Tangerang. Tangerang, oke. Anak kalian tahu berarti ini ya? Iya. Oh yang mbak sebelumnya nih, masuk ke unsut ini lewat jalur apa nih? Kalau saya SBM. SBM? Iya, SBM-BTN. Pilihan keberapa? Pilihan kedua. Kedua? Iya. Kalau yang pertamanya? Pilihan pertama UGM. UGM. Ini juga keberapa? Iya, jurusannya sama. Nah, kalau mbaknya nih? Kalau saya dari jalur kemandiri. Mandiri, oh jalur ketiga. Iya. Untuk pilihannya apa gitu? Pilihannya farmasi sama perawat. Unsut semua? Unsut semua. Oke. Ini kan tadi mbaknya angkatan 2020. Iya. Berarti mahasiswa unsut masuk, yang masuk lewat jalur online lah ya? Iya, benar. Kuliahnya juga online. Iya. Nah, itu gimana tuh komentarnya mengenai kuliah online ini? Apakah enak atau enggak? Kalau saya awal-awalnya enggak enak ya? Soalnya dari pagi sampai sore tuh mandangin layar terus. Jadi awal-awalnya sempat kaget. Sempat kayak mata lelah, capek. Terus sempat shock juga karena banyak tugas yang kayak tiap mata kuliah tuh dapet tugas lah tiap minggunya. Jadi selain natep layar buat kuliah juga natep layar buat kerjain tugas gitu. Kalau mbaknya nih? Iya sih, sama. Cuma lebih susah juga kalau buat ujian praktikum sama praktikumnya. Pemahamannya juga kurang. Nah, iya. Bener. Itu ya. Intinya ada enggak enaknya ya. Terus mungkin harapan ke depannya biar lebih enak lagi gitu. Gimana nih? Iya. Karena mulai berapa minggu lalu kan di jurusan saya udah mulai hybrid ya. Praktikum juga udah mulai praktikum offline. Jadi harapannya sih saya ke depannya semoga kuliahnya hybrid. Soalnya kayak kita ngerasa lebih enak enggak sih kalau offline. Iya. Kita juga tahu kayak tadi lab itu tuh keadaannya gimana. Terus lebih nyata lah daripada kita kalau online cuma lihat di Youtube. Terus segala macem gitu. Kalau mbaknya? Ya semoga kasus covidnya turun. Supaya biar masuk benar-benar offline semua gitu. Iya bener. Hentinya ya semua mahasiswa mungkin enggak hanya mbaknya aja yuk. Semua mahasiswa yang kuliah online harapannya ya pengen kuliah offline dan keadaan bisa membaik seperti semula gitu ya. Tiga pertanyaan singkat ya. Kalau misalnya dikasih pilihan ya. Ini di luar konteks kampus lah ya. Kalau dikasih pilihan antara cowok yang berseragam atau yang pengusaha? Pengusaha. Terus kalau banyak? Lebih milih pengusaha. Pengusaha. Mungkin sedikit alasannya ya mungkin. Ya gini. Kalau menurut saya tuh jodoh itu bukan ditentukan dari seragam ya. Ya kayak menurut masyarakat kita sebagai jurusan kesehatan masa iya harus sama yang berseragam ya kan? Iya. Kita udah mengabdi sama negara ke depannya. Ya kita berdoanya ya semoga ya jangan yang berseragam lah. Soalnya kan sikmanya kalau kesehatan apalagi perawat pasti jodohnya nanti sama yang berseragam. Intinya pengusaha ya tadi ya. Kalau misalnya kasih pilihan lagi. Antara cowok pinter sama cowok ganteng lebih milih yang mana? Cowok pinter. Cowok pinter. Iya. Kalau kan pinter, kalau ganteng itu menurut aku relatif. Mau dia ganteng tapi sifat yang gak ganteng ya sama aja. Iya bener. Kalau pinter ya. Kalau menurut aku mungkin pinter tuh juga bisa diibaratan ahlaknya baik. Kelakuan yang baik kayak gitu. Definisinya tuh lebih luas lah kalau pinter. Jadi banyak juga ya. Iya sama. Sama. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih atas waktunya mbak. Dan mohon maaf menganggung waktunya nih. Sukses terus buat rencana-rencana ke depan. Sama kuliahnya ya. Moga dilancarkan. Terus terakhir. Dadah dulu tawar pak. Dadah. Oke.